Sejak itu, nama Farel makin dikenal dan tawaran manggung pun mulai datang silih berganti. Farel Prayoga menjadi viral usai menyanyikan lagu ojo dibanding ke di Istana Negara saat hari kemerdekaan Indonesia. Hal itu pun membuat kehidupan Farel sedikit banyak berubah, salah satunya soal sekolah. Oleh karena banyak tawaran manggung, Farel pun harus mengatur waktu agar bisa tetap bersekolah. Kini, setelah publik memberikan pujian lantaran terpukau dengan suara emas yang dimiliki Farel, tak membuat bocah kelas 6 SD itu menjadi jumawa. Meski namanya tengah melambung, Farel Prayoga disebut masih rendah hati dengan tetap meluangkan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya. Farel masih menikmati waktu bermainnya bersama teman-teman hingga pergi ke kantin dengan uang receh ribuan yang ada di kantongnya. Ia juga menolak untuk berkomunikasi dengan media yang telah menunggu dan lebih memilih untuk mengajak temannya bermain bola. Rian teman Farel pun menyebut tidak ada perilaku atau sifat yang berubah dari Farel setelah namanya dikenal masyarakat. Farel menjadi viral usai tampil di hadapan Presiden Jokowi membawakan lagu Ojo D.I. Bandingke. Jokowi dan penonton yang berada di Istana Negara pun ikut bergoyang saat Farel melantunkan lagu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!